Minatan maka itu, terbisa ujung-ujung itu memang harus ada pengungkapan yang betul-betul nyata dengan alat evaluasi. Ya, makanya makanya ya Pak, teknik yang kawali ke orang tua, ini kebutuhan BKID ini. Cobi, kemarin ini perlu dana atau anggara, siapa yang punya matrimusia adalah akan mengetes potensi untuk arahan ke depan selanjutnya. Di sekolah Bapak Ibu, jadi ulah-ulah menentukan, urugian, 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 salah itu. Pokoknya kita semua harus berhubungan dengan komunikasi dengan orang tua. Jadi si kebutuhan sekolah ini, begini, anggaran sekolah cukup di sekian, coba mohon bantuan Anda untuk melaksanakan itu. Jadi kita akan mengambil tester dari mana, dari UPI, yang profesional, ulahan, nggak salah-salah. Saya pernah menemukan di SFN2, Balaik, apa, ngetes, nanti mana wakil putra API, idiot Pak, langsung hasilkan, sepertapun API, ngerawat, ngerawat. Taruh, ngerawat, 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 ngerawat. Ya, ini abnormal, kayak itulah. Kan API apa, saya ingin, ngerawat, 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 ngerawat. Apa yang terlaluan ini? Nah ini, jadi jangan sampai seperti itu. Jadi, kalau salah analisa, jawab dokter G kan, menentukan orang-orang itu harus akurat. Kayaknya bisa salah obat, bisa jadi gering. Termasuk budak. Jadi orang menentukan budak terpinter, tapi pas tinggalin. Ya lah, jadi banyak faktor, betul sekali. Jadi, BK itu bagian dari sistem yang harus terbangun, terbina di setiap sekolah, Pak. Kemudian, diayangkan BK itu karena itu. Satu bagian, satu bidang adalah knowledge, termasuk prestasi, dan sebagainya. Kemudian, efektif, sikap itu mungkin fantasi dengan BK itu. Jadi, komprehensif ada antara pengetahuan, karakter, apalagi yang ditekankan sekarang. Kemudian, kebiasaan termasuk literasi, itu harus sinkron dan kompak, gitu lah. Jadi, ulah seumpul, parsial, elmu ditekankan, ahlak, berlilaku terkorokan, untuk apa? Gak ada sejati yang pinter, tapi jahat. Kan beda. Jadi, harus, sekarang kurikulum 30, kenapa 3 poin itu harus tertangkap, tertanam di dalam pribadi siswa. Itu hanya itu, karena bintang itu moral aja lah, itu untuk apa? Berilah kuna bagus, tapi cerdas. Pengikirannya salah juga, untuk apa? Harus komprehensif, harus sinkron, harus sejalan, gitu lah. Jadi, harapan, karena kita sebagai pendidik, dan memang kewajiban kita membina, mengarahkan, dan melayani siswa, ya, ya, otomatis, apapun konsekuensinya, apapun kita harus hadapi. Tanggung jawab orang-orang kita adalah menciptakan, mencerdaskan anak paksa yang betul-betul punya kemampuan yang optimal. Daya saing, fisiko-betulnya punya daya saing. Daya saing itu bukan hanya internal, tapi bisa, kemah, kalau luar negeri, dengan orang luar, kurang terjadi sekarang sebetulnya. Sebenarnya, Theo Keelmon juga dijanja. Ekonomi sama. HP, batu, berundang orang luar, bahan banyak diurang, impor. Itu kan SDM kita yang rendah. Pendidikan merupakan ujung tomang yang harus membangkitkan, membangun SDM, maksudnya unggul tugas kita, kewajiban kita. Itu bukan tempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.